Intro Para saudara kuterkasih dimana saja berada Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia Para saudara kuterkasih Kebahagiaan itu ternyata sederhana Kebahagiaan itu mudah didapatkan dan ada di sekitar kita Dengan mudahnya kita akan memiliki hidup yang lebih berarti dan memuaskan Hanya setelah kita menyederhanakan hidup Sekarang ini saya mempunyai sebuah buku berjudul Chicken Soup for the Soul The Joy of the Less Atau dalam bahasa Indonesia nya Makin sedikit makin bahagia Dari berbagai pengalaman hidup yang dibagikan dalam buku ini Dapat ditarik kesimpulan bahwa Ada banyak cara orang bahagia dan berkelimpahan Justru setelah mereka menyingkirkan Hal yang berlebihan yang ada di sekitar mereka dan memperbaiki cara hidup mereka Contoh sederhana Ada yang menyingkirkan semua barang yang ada dalam rumah mereka Sehingga barang-barang yang ada semakin minimal Ada yang memutuskan pindah ke rumah yang lebih kecil Ada yang mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak ia kehendaki Ada yang berupaya memangkas jadwal yang begitu padat Sehingga tidak ada waktu untuk pribadinya sendiri Ada yang memutuskan tidak membeli barang dan hanya memakai apa yang sudah ada Dan bahkan ada yang berupaya mematikan smartphone-nya atau handphone-nya Untuk sejenak tidak dihubungi Agar ia dapat mungkin beristirahat Atau memiliki waktu pribadi bagi dirinya Bila dibandingkan dengan bacaan pertama hari ini Hidup bahagia berarti kita meninggalkan segala sesuatu yang lebih Sesuatu yang kita kejar begitu kuat Dan dapat kita banggakan Singkat kata saya dapat mengistilahkan apa yang kita upayakan itu Sebagai membangun menara babel kehidupan kita Kini kita diharapkan oleh Tuhan Untuk beralih kepada apa yang lebih sederhana Lebih berarti dan yang membuat hidup kita lebih bermakna Para saudara aku terkasih Saat ini hidup kita dikelilingi oleh dunia kemudahan Dunia serba berlebih dan dunia khayalan Di tengah situasi tersebut saya percaya pada kekuatan dari kata tidak Dan kata cukup untuk berbagai tawaran yang ada Sikap berani ini untuk menggunakan kekuatan dari kata berkata tidak Dan berkata ini cukup Akan menghantar kita dan dapat membawa kita untuk mengatakan ya untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita Menurut saya inilah bentuk sederhana dari ungkapan injil hari ini Barang siapa yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri Memikul salibnya dan mengikuti aku Kita tidak berupaya memperoleh seluruh dunia Dan akhirnya kehilangan nyawanya Melainkan inilah cara kita mengakui Kristus dalam hidup kita Dan bagaimana kita memelihara nyawa kita Kita berani mengatakan tidak Dan ini cukup Untuk berbagai hal Sehingga hidup kita makin sedikit Hidup kita makin sederhana Dan akhirnya hidup kita makin bahagia Sampai jumpa